Intro Bribka Riki disebut melihat baku tembak Brigadier J dan Barada E Salah seorang ajudan Irjen Verdi Sambo yaitu Bribka Riki mengaku kepada Komnas HAM menyaksikan peristiwa baku tembak Barada E dengan Brigadier J dari balik kulkas Ajudan Verdi Sambo bernama Bribka Riki ini menurut kesaksianya kepada Komnas HAM menyaksikan aksi tembak-tembakan tersebut tetapi dirinya tidak tahu persis siapa yang sedang adu tembak dengan Brigadier J usual saat itu Ketika itu Bribka Riki hanya mendengar istri Verdi Sambo teriak-teriak meminta tolong dengan memanggil nama Barada Rikat Elizer Mahmud MD berkali-kali ingatkan mengenai kasus Brigadier J usual kalau ada disembunyikan nanti akan ketahuan dia yang saat itu berada satu lantai dengan Putri Chandrawati berlari menuju ruang utama tempat Putri Chandrawati berteriak nah disitu Bribka Riki melihat Brigadier J usual sedang mengacungkan senjata ke arah tangga dia tidak melihat siapa orang yang berada di tangga tersebut ketika Brigadier Joshua akhirnya melepaskan beberapa tembakan ke atas Bribka Riki langsung bersembunyi di balik kulkas sementara itu Ahmad Taufan Damanik di kantor Komnas HAM Jakarta kembali mengurai sosok Bribka Riki ini Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebutkan ada sosok penting yang menjadi saksi kasus baku tembak di rumah Dinas Kadif Propampori Nonaktif Irjen Verdi Sambo diketahui kasus baku tembak tersebut menewaskan Brigadier Joshua Huta Barat atau Brigadier J sosok penting tersebut bernama Riki yang merupakan salah satu ID di camp atau EDC atau Ajudan Verdi Sambo kesaksian para Ajudan menjadi penting lantaran kamera pengawas atau CCTV di rumah Dinas Irjen Verdi Sambo yang menjadi tempat kejadian perkara rusak dari berbagai keterangan yang diperoleh kesaksian Riki menjadi salah satu yang paling penting lantaran diduga menyaksikan kejadian penembakannya langsung namun kata Taufan Bribka Riki hanya menyaksikan sebagian peristiwa apakah melihat istri Verdi Sambo mengalami pelecehan seksual? terkait dugaan tersebut Riki tidak tahu menahu Taufan Damanik menambahkan saksi yang mengetahui peristiwa dugaan pelecehan seksual hanya Putri Chandrawak kita doakan dan ikuti terus kasus ini ya sahabat semoga bisa segera terpecahkan dengan tuntas sekian informasi yang dapat admin sampaikan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati